kemarin Bansi udah buat tutorial tentang pukulannya pukulan dasar dalam muay thai kemudian Bansi akan membagi sedikit pendangan jadi sini ada penangan dasar dalam muay thai jadi yang pertama adalah front kick ini ini push atau bisa dibilang push kick front kick dalam muay thai yang namanya front kick seperti ini artinya mendorong ini fungsinya untuk menjauhkan kita dari jarak kemudian kita bisa ngambil ancang-ancang untuk melakukan gerakan selanjutnya dari samping seperti ini kalau ke peching seperti ini nggak full power ya karena posisinya ini pechingnya ini tumpuan di atasnya itu belum kuat ini yang kira-kira dasarnya front kick seperti ini ini sebelah kiri udah benar kiri depan seperti ini 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 musuh tidak peching kita angkat sebagai musuh kita lakukan tendangan front kick untuk menorong menorong musuh untuk menjaga jarak seperti ini kemudian kita bisa seperti tendangan ini nah kemudian yang seram tadi itu adalah tendangan middle kick jadi ada tendangan yang namanya middle kick middle kick itu sasarannya ke bagian sebelah sini sini ya kita akan coba di sini seperti ini set untuk kaki nah untuk kaki yang penting ya jangan sampai ketika menendang coba tolong diarahkan ke bawah ketika tendangan untuk tendangan middle kick seperti ini kaki kaki harus diputar ya kaki bawahnya diputar seperti ini jangan pas kita menendang kaki kita tetap seperti ini itu akan terjadi yang namanya kemungkinan tes lewo di bagian sini jadi ketika kita menendang ini harus diputar kuda-kuda yang buat tumpuan ketika kaki menendang makanya diputar seperti ini oke kita coba ya nah harus diputar oke yang ke atas itu middle kick jadi ada yang pertama adalah front kick kemudian yang ini adalah middle kick ada juga namanya high kick high kick itu sasarannya ke kepala timi saya sekitar 176 cm ya ini ya kita anggap lah ini sama dengan timi saya musuhnya atau musuhnya pokoknya sasaran kepala itu namanya high kick high kick itu seperti ini kaki dan ingat kaki tumpuan itu harus diputar dan agak di jingit sedikit ya oke kita putar dengan high kick seperti itu oke kita terserahkan ke kaki tumpuan itu sampai ini posisi tangan posisi tangan untuk kaki kiri mendang itu tangan kanan harus ada di sini kemudian tangan kiri harus dayunkan supaya apa supaya putaran itu stabil jadi seimbang jadi putaran jadi status imbang jangan mendang seperti di tangan di belakang terputar ya jadi tangan kita tangan kanan harus belah sini ini bisa mengantisipasi serangan lawan bisa mau pukulan ataupun mau sikutan tendangan kita bisa meng-cover spottingnya tapi kalau tangan kita tiba waktunya menendang musuh bisa masuk 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 pukul atau digantuk uppercut bisa masuk tapi kalau kita siap di sini ini bisa menakis paling tidak memperkecil damage oke itu tendangan yang kedua kemudian ada lagi tendangan low kick ini blocking sasarannya kamera main jadi sasaran itu di sini sini ya oke kita sasarkan ke patching sini oke kamera main coba ke sini sini ya nggak apa-apa sini pasang mudah-mudahan sebelah kiri atau belakangan nggak apa-apa saya lihat bawah ya dikit ini sasarannya ke pasang mudah-mudahan oke siang sasarannya ke sini sini oke sasarannya adalah ke sini bisa ke sini ke bagian pahal ke bagian sini nah ini seperti ini ya oke terima kasih kameramen naikkan oke jadi itu ada dua tendangan tapi yang satunya itu ada yang high kick bagian kepala kemudian ada middle kick bagian tengah itu kemudian yang satu lagi yang terakhir itu tendangan low kick bagian lutut atau bagian sini bagian pahal sebelah sini ya itu bisa digunakan ketika kita bertanding ataupun ketika di jalanan menemukan gun ataupun kita yang tidak berkerja sedang di ambil korang ok kita akan melakukan tendangan dan variasinya selama satu menit jadi Jadi benar ini semuanya tenangan tidak ada pukulannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!